Yang memasuki H-3 lebaran, arus mudik menuju pelabuhan Gilimanuk padat merayap. Pengendara-pengendara truk mulai resah, muatannya busuk karena keterlambatan tiba di daerah tujuan. Arus mudik menuju pelabuhan Gilimanuk diwarnai antrian panjang. Antrian hingga mencapai 3 km di jalan utama Denpasar Gilimanuk. Kondisi diperparah dengan aksi saling serobot kendaraan yang akan menuju pelabuhan. Banyak kendaraan yang mengambil jalur kanan sehingga menutup arus kendaraan masuk di Bali. Aparat kepolisian dari Polres Jemberana dan Rimopolda Bali berusaha membuka kemacetan dari dua jalur. Kedaraan yang menyerobot diarahkan ke pinggir guna membuka arus kendaraan dari arah Gilimanuk sedangkan kendaraan dari arah Denpasar macet tanpa pergerakan. Padatnya kendaraan membuat pemudik harus menunggu berjam-jam untuk bisa masuk pelabuhan. Pengendara-pengendara truk mulai resah akan muatannya, terutama kendaraan barang yang memuat hasil alam. Akibat terjebak macet, para sopir mengaku terlambat sampai di daerah tujuan. Antean panjang juga terjadi di jalur sepeda motor. Kendaraan roda dua memenuhi tenda yang disediakan pihak ASDP di luar pelabuhan Gilimanuk. Dari Jemberana, Nyoman Sudika, INews melaporkan.